Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Sekarang yuk kita balapan ponton di dekat pantai Ponton adalah rakit dengan bakgrut sebagai alat tapungnya Tapi untuk menuju ke sana kita harus potong jalan lewat pantai berbatu ini Indah sekali Namanya Pantai Tanjung Aban Masih masuk di wilayah kampung kami Pantai ini terkenal dengan tumpukan batu besar yang keren banget Ini dia permainan anak-anak matras yang paling digemari Satu ponton berisi paling banyak dua orang Ponton kecil ini khas sekali dengan kampung matras yang dulu banyak terdapat tambang timah Ketika penambangan timah masih ramai dulu Ponton inilah yang digunakan para mandor pekerjaan timah untuk memantau pekerjaan pada burungnya Karena sekarang tambangnya sudah pindah Sisa-sisa ponton ini biasa dipakai anak-anak kampung untuk bermain di pantai Ayo, riduh, kita jalan sampai kalah dengan Endo dan Toyip ya Lihat tuh, kalau kurang seimbang Pasti akan jatuh seperti Endo dan Toyip Hati-hati ya kalian Ayo, sudah deket lho Kita kayu lebih cepat lagi, Ridho Kami anak-anak matras memang gak bisa lepas dari main di pantai Tapi sayang sekali ya Angin dan ombak siang ini Sepertinya cukup kuat Jadi agak susah main bola pontonnya Sekarang saatnya kita membantu Bapak serentang Tuh dia Bapak sudah dekat Semoga Bapak pulang bawa ikan banyak ya teman-teman Nanti bantu angkat jaringnya sama-sama ya Di musimangin utara seperti sekarang Bapak harus segera kembali ke darat di siang hari Sebab menjelang sore Angin berkelu sangat kencang dan ombak tinggi Ayo teman-teman, kita bawa jaring ini ke pasir Ibu sudah menunggu untuk bongkar jalunya Beginilah tradisi di kampung matras teman Setiap jaring hasil melaut Akan dibongkar beramai-ramai Secara bergotong royong Sebelum bisa main bebas Kami harus bantu ibu mengeluarkan ikan-ikan hasil tangkapan Dan mengumpulkannya dalam suya Oh iya, kalau musimangin kencang seperti ini Hasil tangkapan Bapak memang tidak banyak kawan Tangkapan Bapak hari ini ada ikan kerisi Kacang-kacang, ikan kembung, dan layur Ibu tadi berjanji Kalau ikan yang berlebih akan dimasak lempak kuning khas bangka Kawan, di tempatku kampung matras Ada cembilan khas yang jadi kesukaan kami lho Nah, di sini ini tempatnya Pasti kalian bingung ya? Bukan batu karangnya yang mau kita ambil Tapi kurang-kurang kecil yang menepel Ini dia yang namanya senti Kata Pak Guru, teritip termasuk dalam kuat kekerang teman Tapi karena ukurannya yang sangat kecil Banyak orang menyebut teritip dengan sebutan kerang kaki terlipat Tujuh ya Kita gunakan linggis untuk melepaskan teritip dari batu karang ya Selain di batu, teritip juga bisa menempel di badan udang Lobster, kepiting, bahkan ikan paus Wih, wih, kamu gemuk banget sih teritip Nempel ke sana kemari Makan teritip sangat bermanfaat untuk tubuh Kalau kalian rutin makan teritip paling sedikit sebulan tiga kali Dijamin tubuh jadi lebih kuat dan gak gampang sakit deh Cara makannya bisa langsung saja Atau direndam dengan air jeruk nipis Rasanya asin-asin gurih Maknyus Ayo, lakas Kita gali pasirnya supaya air tawar ini bisa terbatu Warga kampung kami menyebut taliran air tawar ini dengan air rais Sehabis main di pantai dan air laut Kami punya cara sendiri membersihkan badan supaya gak lengket Hihihi Pertama, kita bilas dulu nih Dari kepala sampai kaki dengan air tawar segar Kedua, gosok badan kita dengan pucuk daun seru yang masih muda Gak usah waktu mencari di padang Di sekitar pantai berpasir pasti ada kok daun seru Seperti ini bentuk daunnya Gosokkan di tangan yang gak remuk Terus ratakan ke bagian tubuh ya Rasa lengket dengan air laut di badan Pasti rontok semua deh Ikan lempah kuning khas bangkah adalah makanan kesukaanku dan teman-teman Jadi gak sabar ingin mencicipi nih Tumbuhnya mudah saja kok Cukup sediakan bau merah putih, lengkuas, kunyit, jahe, garam dan beberapa cebe merah Sesuai selera Ulet dan haluskan semua bumbu tadi Sampai kita remus air dalam panci Hingga mendidih Saat air mendidih Masukkan ikan-ikan segar tadi Disusul dengan bumbu yang sudah dihaluskan Kalau sudah tinggal tambahkan sedikit garam dan gula Memasaknya gak perlu lama-lama kawan Cukup 30 menit Maka ikan lempah kuning sudah siap disantap Hmm, harinya aroma lempah kuning ya Tradisi makan lempah kuning sudah sejak lama ada di tanah bangkah Bumbu-bumbunya juga terinspirasi oleh makanan khas Melayu Yang banyak menggunakan kunyit sebagai bahan utamanya Ayo, makan yang banyak ya Kalian di rumah kelaparan juga Ha, 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 ha Ha, ha, ha Sar Sampai jumpa